Selamat menikmati Murid-murid bertanya kepadanya Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus, kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga Tetapi orang-orang lain tidak Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi Tetapi barang siapa tidak mempunyai Maka apapun yang ada padanya akan diambil Tuhan sungguh hadir untuk semua orang Nah, seperti seorang bapak Dia hadir untuk istrinya Untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga Begitu pula ketua RT, RW Dia hadir untuk pribadi ini, pribadi itu Ketua lingkungan, dia hadir untuk semuanya Imam, ini juga umatnya 3000 Hadir untuk 3000 orang Ini sungguh-sungguh tidak mudah Ada yang pandai, ada yang sedang Ada yang peternak, ada yang kurang bisa memahami Nah, Tuhan Yesus menyadari itu Maka Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan Untuk menjelaskan sesuatu yang besar Yang banyak Nah, ini adalah kebijaksanaan Bagaimana kita sungguh-sungguh mau memudahkan Mau membantu orang untuk paham Banyak hal, ada A sampai Z Lalu mengambil satu contoh Agar orang mampu menangkapnya Bukan Satu hal, lalu dijelaskan dengan banyak hal Orang akan semakin bingung Nah, mari kita mencoba belajar dari Tuhan Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini Lalu kita merangkumnya Menyimpulkannya Mungkin dengan satu perumpamaan Satu gambar Satu kata-kata Satu kalimat Yang sungguh itu akan menjadi berkat Sehingga sungguh Kita akan menjadi Pribadi yang membantu Mempermudah Orang untuk menangkap Apa maksudnya Sehingga di dalam keluarga kita Sungguh semua mengerti Dan paham lingkungan Masyarakat gereja kita Dan itulah tugas kita Bagaimana mempermudah Bagaimana membantu Setiap pribadi Untuk menangkap Kehendak Tuhan Dan semoga terjadi Di dalam kehidupan kita Dimulikanlah Tuhan Kini dan sepanjang masa Salam bantul kasih Berkah dalam Yang Bapak, Putra, dan Ruputus Amin Sub indo by broth3rmax